Ya pemirsa, Kabupaten Kota Waringin Barat kembali menunjukkan pesonanya di kancah nasional. Kali ini Desa Pasir Panjang berhasil menjadi juara dua nasional dalam anugerah Pesona Indonesia Award 2022 dalam kategori destinasi baru. Kabupaten Kota Waringin Barat kembali menunjukkan pesonanya di kancah nasional. Kali ini Desa Pasir Panjang berhasil menjadi juara dua nasional dalam anugerah Pesona Indonesia Award 2022. dalam kategori destinasi baru. Raihan ini menjadi salah satu bukti bahwa Kabupaten Kota Waringin Barat sudah mulai dikenal di Indonesia bahkan luar negeri dengan berbagai adat budaya serta pariwisata yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat. Ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam penyelenggaraan ajang ini. Dimulai dari bulan April hingga akhir Mei 2022, seleksi penentuan nominasi pariwisata seluruh Indonesia awal Mei 2022 serta jadwal pengumuman nominasi dan sosialisasi. Pada Juni sampai Oktober 2022, jadwal kempen vote dan promosi pariwisata Indonesia dan pada November 2022 telah diumumkan pemenang dalam Puncak Malam Anugrah Pesona Indonesia 2022. Dimana Desa Pasir Panjang menjadi juara dua destinasi baru Api World 2022 yang diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno melalui perwakilan dari Kementerian Pariwisata. Dan Piala Raihan Api World sebagai juara dua kategori destinasi baru yakni Kepala Desa Pasir Panjang Tamel Oto, Kepala Dinas Pariwisata Wahyudi dan juga Kabit Pemasaran Dinas Pariwisata Kota Waringin Barat Sigit. Tamel Oto, Kepala Desa Pasir Panjang mengatakan dirinya mengaku bangga dengan raihan prestasi dari Kabupaten Kota Waringin Barat khususnya Desa Pasir Panjang. Kita merasa berterima kasih ya dan bangga sekali karena ini merupakan kalau saya pikir sih tertinggi ya tertinggi ini dalam bidang pariwisata jadi destinasi wisata baru ini meliputi beberapa apa namanya spot ya, spot-spot yang ada di Pasir Panjang. Nah kami akan terus mengembangkan wisata ini karena ini memang efeknya luar biasa. kalau kita melihat dari penyajian tuan rumah yaitu Aceh, Banda Aceh itu sebagai tuan rumah, luar biasa. Di sana nuansanya tidak ada nuansa lain memang daerah itu sendiri yang disangat ditonjolkan sehingga mereka sampai mendapat menyabat gelar juara umum. Kepala Desa Pasir Panjang, Tamil Oto menyampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Kota Waringin Barat dan Desa Pasir Panjang khususnya serta masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya. Berkat dukungan dari masyarakat, maka dari itu Desa Pasir Panjang berhasil juara meskipun belum berhasil menyebut juara pertama tetapi juara kedua itu sudah luar biasa karena dapat mengalahkan ribuan desa seluruh Indonesia. Kedepannya, pemerintah desa Pasir Panjang akan terus mengembangkan pariwisata desa karena memiliki efek yang sangat luar biasa untuk masing-masing daerah memperkenalkan pariwisata adat budaya yang ada di daerah tersebut.